Pemirsa Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Saat erupsi, ketinggian kolom abu mencapai 1,5 km. Letusan ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 10 mm selama 1 menit 40 detik disertai tremor terus menerus. Warga diminta siaga karena pihak PVMBG melihat adanya pergerakan magma ke permukaan kawah dan ada lelehan lava pijar. Selain itu warga diminta tetap menggunakan masker saat terjadi erupsi dan hujan abu untuk mengurangi dampak bagi kesehatan. Gunung Lewatobi yang sekarang itu emang kelihatannya menerus. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Flores Timur pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pebirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Taufik Koban disana. Taufik, situasi terkini disana seperti apa bisa Anda ceritakan? Selamat pagi, Anggi Ebony. Anggi, saat ini saya masih berada di peran kecamatan Bulanggitang, mana pagi tadi sekitar sekitar 5 lewat 30 menit, gunung Lewatobi kembali erupsi dan hingga saat list yang ada di sasang layar saya, gunung masih terus erupsi dengan mengeluarkan material abu pesanik setinggi 1.000 hingga 1.500 meter. Anggi, dan sampai saat ini jumlah pengungsi di lokasi pengungsian masih masih bertambah dan tata secara. Sehingga pagi hari ini tercatat sebanyak 4.788 juta yang mengungsi 12 titik yang ada di dua kecamatan. Dan tim Star Gabungan juga telah melakukan evakuasi sebanyak 28 belan siap dan warga, yang kemarin ketika erupsi pertama masih mengungsi di sekitaran lireng gunung, sepatnya di desa Nawakote. Dan mereka sepertinya yang di-evakuasi oleh tim Star Gabungan adalah dan siap. Mereka harus dipapah, dipapah, dan digotong untuk turun dan di-evakuasi ke posko pengungsian untuk mendapatkan perawatan medis. Dan memang sampai saat ini warga di sekitar lireng gunung juga masih memiliki rasa kesakutan dan kecepatan karena hingga saat ini aktivitas kukarik gunung Melawasotikai Kelaki masih bermana. Secara data yang kita peroleh dari kutanologi bahwa pada malam hari terlihat adanya lelehan melawak bijak di bagian utara gunung. Dan juga saat ini di kawal gunung telah terjadi pergeseran magma dari bawah ke permukaan kawal. Memang kita ketahui pertama bahwa gunung Lewatobi ini sejak tanggal 23 Desember kemarin hingga hari ini terus erupsi dan masyarakat masih disingkusi rasa ketakutan sehingga mereka memilih bertahan di lokasi pengungsian yang ada. Anggi Ebon. Ataupun juga tetap bersikukuh tinggal di rumah mereka? Ini artinya semua sudah ke pengungsian? Ya Anggi, data yang kami peroleh dari pihak POSPO bahwa bagian besar warga sudah memilih lokasi pengungsian namun masih ada warga yang masih memilih menetap di perkampungan mereka yang berada di sekitaran lereng gunung karena mereka masih melihat kondisi rumah kemudian perhatikan hewan pernak mereka yang ada. Namun demikian mereka selalu diminta untuk buat pada dan tetap berada dalam rumah karena aktivitas masih teruksi sejak hari ini. Anggi Ebon. Baik, Taufik ada berapa titik pengungsian yang disiapkan dan tersebar di mana saja? Anggi, lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Floresta tersebar di 3 kecamatan di 15 titik. Yang kami bantau bahwa ada 2 titik lokasi yang tersebar ya yaitu di Kecamatan Ulang Bidang dan juga di Desa Punga, Kecamatan Titehena. Anggi. Baik, Taufik Anda juga mungkin bisa ceritakan, gambarkan apakah hujan abu masih terus menyelimuti wilayah Anda melaporkan, kemudian bantuan apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Anggi memang hujan abu masih terasa di sejarah gunung yang meliling 2 kecamatan dan di lokasi pengungsian ini, khususnya di pengungsian SMP Negeri 1 kecamatan warga masih sangat membutuhkan alat duur berupa poslak karena sampai saat Mas, Kecamatan, belum alat duur berasarkan memakai selimut atau kain yang dari rumah Mas, Mas. Sementara selimut, bantuan-bantuan, bantuan poslak ada tapi diprioritaskan untuk bayi dan berita. Baik, terima kasih Taufik Koban atas informasi Anda langsung dari Floresta Timur. Jaga selalu kelas keselamatan Anda. Terima kasih telah menonton!